Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Ustadz Zayyid asal nias ya santri asal nias yang setelah tasmih limaju sekali duduk saya akan mewawancarai atau men-interview beliau ya bagaimana cara menghafal, bagaimana cara merojaah dan agar hafalan ini kuat bagaimana kabarnya Akhi? Alhamdulillah insyaallah anak akan mewawancara antum ya siap? pertanyaan pertama dari anak apa sih metode atau cara agar kita bisa menghafal Al-Quran dan hafalan itu lancar dan kuat? jadi sebelum kita setorkan pagi itu kita mempersiapkan di malam hari sebelum kita tidur kita harus siap untuk setoran besok pagi kalau belum siap untuk setoran berarti kita belum bisa tidur berarti sebelum tidur Al-Quran yang akan kita hafalkan besok hari itu dibaca ya berapa kali minimal? minimal kita baca 10 kali sampai 15 kali 10 sampai 15 kita baca ya ada metode yang lain selain dibaca? nggak ada berarti intinya dibaca ya semaksimal mungkin persiapan buat hafalan esok hari ya baik pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara meroja hafalan yang sudah anda hafal misalnya setengah jus atau satu jus dengan hafalan yang baru yang misalnya kita akan hafalkan besok bagaimana cara mengatur waktunya? jadi setiap setoran itu contohnya kita sudah setoran sampai jus dua setengah kemudian kita setorkan ke teman kita atau ke ustad kita yang setengah jus tersebut kemudian kita lanjut setoran yang satu jus yang sebelum kita masuk jus dua jus berarti diselesaian kita menghafal pagi hari kalau ada waktu yang kosong misalnya sore hari itu di halakor kita setorkan ke teman atau ke musyribnya masya Allah baik pertanyaan ketiga bagaimana persiapan ananda Zaid ketika sebelum tasmi lima jus sekali duduk lumayan kan lima jus sekali duduk ini lumayan lah dan juga perdana di pesantren kita bagaimana persiapannya? jadi kita sebelum tasmi lima jus itu kita harus merelakan waktu-waktu kosong kita di saat teman kita bermain kita menghafal di saat setelah selesai sholat atau sebelum sholat menunggu waktu kaumat kita menghafal Al-Quran jadi seperti itu untuk siapkan berarti mempersiapkannya itu menggunakan waktu-waktu kosong yang dimana yang lain tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran terus bagaimana perasaan ananda Zaid ini setelah tasmi lima jus rasanya kayak lega gitu ada kesulitan gak setelah tasmi misalnya ada untuk memerojahkannya lagi untuk mempertahankannya berarti penyakit bukan penyakit kendala bagi para penghafal Al-Quran adalah untuk menghafalkan mudah termasuk mudah yaitu untuk memerojah yang setelah kita hafalkan itu apa namanya memerojahnya dan yang anda tanyakan termasuk yang anda pertanyakan itu adalah memadukan antara memerojah misalnya sudah lima jus ini kan anak-anak saya ini sudah lima jus pengen nampak kejujus berikutnya bagaimana tadi kan kendala salah satunya itu adalah ketika memerojahkannya mungkin ada metode atau cara enggak ada cuma seperti tadi jadi setiap waktu-waktu kosong itu kita luangkan kita sisihkan waktu kita untuk memerojahkannya yang lima jus tersebut oke selain mungkin tadi kita pergunakan di waktu-waktu kosong mungkin bisa gak dipergunakan di waktu-waktu lain mungkin dalam artian hafal-lain yang sudah kita hafal dipergunakan di sholat sunnah bisa atau mungkin kita setorkan ke teman ya kayak gitu baik barakalufikum anandazahid atas waktunya yang baik ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para penghafal Al-Quran barakalufikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh